Aksi tawuran pelajar SMK di Kabupaten Cianjur saling serang menggunakan kayu viral di media sosial. Aksi tawuran para pelajar ini dipicu saling tantang di pesan WhatsApp. Pada aksi tersebut, 16 pelajar diamankan pihak kepolisian. Inilah video tawuran pelajar SMK yang terekam warga di Jalan Gatot, Mangun Praja, Desa Nagrak, Kecematan Cianjur, Kota Kabupaten Cianjur. Kedua kelompok pelajar dari masing-masing sekolah saling serang dengan menggunakan kayu dan bambu. Aksi tawuran pelajar ini tidak berlangsung lama setelah dibubarkan warga sekitar. Usai viral di media sosial, pihak kepolisian dari Polsek Cianjur, Kota langsung sebanyak 16 siswa. Menurut keterangan petugas, aksi tawuran ini dipicu saling tantang-menantang di pesan media sosial. Petugas juga mengemankan sejumlah bambu dan kayu yang dijadikan alat untuk tawuran. Mereka mempideokan, meng-upload kemudian di status lokasi SMK PGRI Otomotif. Mungkin dari sebagian dari siswa PGRI ini melihat status dari anak pelajar SMA Rastakimelali merasa tersinggung. Mengapa sekolahnya dipideokan kemudian dipiralkan melalui status tersebut. Para pelajar yang diamankan kemudian dipanggil orang tuanya dan pihak sekolah. Untuk mendapat pembinaan dari pihak kepolisian, setelah itu para pelajar membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi. Sebelumnya dikembalikan ke orang tuanya, para pelajar ini sungkem di kaki sang ibu. Meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi aksi tersebut. Heri Setiawan, Bandung TV